Keesokan harinya, Scar mengumumkan peristiwa kematian Mufasa dan Simba pada kawanan singa. Setelah itu, ia langsung mengangkat dirinya menjadi raja hutan, pengganti Mufasa. Sementara itu, Simba yang pergi melarikan diri, masih meratapi kepergian ayahnya. Karena sekian lama berjalan, akhirnya singa kecil ini terkapar lemas seketika burung pemakan bangkai mengerumuninya. Namun, saat burung-burung itu hendak memakannya, tiba-tiba seekor babi hutan berlari kencang ingin menyeruduk kumpulan burung itu. Burung-burung itu pun langsung pergi meninggalkan Simba. Babi hutan dan makhluk pengerat itu baru menyadari, jika ada anak singa yang sedang pingsan, mereka pun berencana menjadikan Simba sebagai teman. Sesaat kemudian, Simba pun bangun, dan mereka pun saling memperkenalkan diri dan berbagi cerita. Kemudian, Pimbo dan Timon mengajak Simba ke lingkungan mereka yang indah, disinilah kelak Simba tumbuh dewasa.